Intro Bismillahirrahmanirrahim Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi Wa man sabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin Amma badu kaum muslimin Pemirsa, pemerhati, salam tipi dimanapun berada Kembali lagi kita melanjutkan kajian kita Di dalam pembahasan syarah kitab Tauhid Tentunya di awal pertumbuhan ini Kita bersyukur kepada Allah SWT Dengan memperbanyak mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin Ya sekalipu uji Milik Allah SWT Semesta alam Karena bagaimanapun juga Semua nikmat yang kita rasakan Apapun itu bentuknya Maka itu datangnya dari Allah SWT Wa mabikum min nikmatin Famin Allah Allah sebutkan di dalam Al-Quran Bahwasannya semua nikmat yang kita rasakan Itu sumbernya dari Allah SWT Baik nikmat yang sifatnya dunia Ataupun yang sifatnya keagamaan Yang kita rasakan hari ini Nikmat dunia Rizki yang halal Keluarga yang baik Pekerjaan yang baik Ya dan lain sebagainya Maka itu sumbernya dari Allah SWT Hakikatnya Allah SWT yang memberikan Kenikmatan tersebut Demikian juga Nikmat-nikmat yang sifatnya keagamaan Nikmat Islam Nikmat Iman Nikmat Allah mudahkan kita beribadah Ini tidak lain dan tidak bukan Dari Allah SWT Ini kita harus sadarkan diri kita Bahwasannya semua nikmat Yang kita rasakan Itu datangnya dari Allah SWT Karena kita syukuri Sang pemberi nikmat Yaitu Allah SWT Dan salah satu bentuk syukur kita Dengan kita memperbanyak Memuji Allah SWT Dengan kita mengucapkan Alhamdulillah Alhamdulillahi Rabbil Alamin Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad SAW Yang telah mengajarkan umatnya agama Islam ini Sunnah-sunnah Yang dengannya kita bisa beribadah Kepada Allah SWT Mendekatkan diri kita Kepada Allah SWT Semoga kita menjadi umatnya Yang kelak Bisa dikumpulkan Bersama Nabi kita Muhammad SAW Dan juga para sahabatnya Dan orang-orang soleh Terdahulu amin Ya Rabbal Alamin Pemirsa pemerhati salam tipi Yang dimuliakan oleh Allah SWT Tentunya pembahasan kita Adalah pembahasan yang Sangat organ Karena dia berkaitan tentang Hak-hak Allah SWT Hak Rabbal Alamin Yang wajib kita tunai Itu bagaimana kita bisa Mentauhidkan Allah SWT Memurnikan peribadatan hanya kepada Allah SWT Yang mana ini merupakan Tujuan Diciptakannya manusia dan jin Di muka bumi ini Inilah pembahasan kita secara umum Yang berkaitan tentang Tauhid Bagaimana kita Bisa memurnikan peribadatan Hanya kepada Allah SWT Dengan beragam macam bentuk ibadah Ya Oleh karenanya ini pembahasan yang Urgen Pembahasan yang penting Yang terus kita ulang-ulang Semoga Allah SWT Anugerahkan kita ke istiqomahan Di dalam menuntut ilmu Dan juga Allah SWT Anugerahkan kita hidayah Untuk kita bisa mengamalkan ilmu Yang telah kita pelajari Karena inti daripada ilmu itu Bagaimana ilmu itu Mengajak kita beramal Mengajak kita mendekatkan diri kita Kepada Allah SWT Bukan hanya sekedar kita Mengumpul-ngumpulkan pengetahuan Akan tetapi Apa dampak daripada ilmu itu Itu yang diinginkan sebenarnya Pemirsa pemerhati Salam TV yang dimuliakan oleh Allah SWT Pembahasan kita Pada kesempatan kali ini Berkaitan tentang Kesabaran Penulis menyebutkan Menuliskan satu judul Yang beliau tuliskan Bab Minal imani Billahi as sabru ala akdarillah Bahwasannya sabar itu Sabar terhadap takdir Allah Itu merupakan Bagian daripada keimanan Sabar terhadap takdir Allah SWT Ini merupakan Bagian keimanan Tentunya Sabar ini merupakan Kedudukan yang mulia Kedudukan yang tinggi Dan merupakan Ibadah yang mulia Bahkan Allah SWT Sebutkan di dalam Al-Quran Allah ulang ini Kalimat sabar ini Sebanyak 90 kali 90 tempat Allah SWT Sebutkan Kalimat sabar ini Di dalam Al-Quran Yang menunjukkan Agungnya sifat tersebut Mulianya sifat tersebut Di antaranya Allah SWT berfirman Wabashiris sabirin Alladzina idha asabathum musibah Qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un Di dalam surah Al-Baqarah Allah sebutkan Berikan kabar gembira Bagi mereka orang-orang yang sabar Ya Yaitu mereka Yang apabila menimpa Atau tertimpa musibah Mereka Mengatakan Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un Sesungguhnya kami ini milik Allah Dan akan kembali kepada Allah SWT Maka bagi mereka Salawat dari Rabbnya Dan rahmat dari Allah Dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan Hidayah dari Allah SWT Yaitu mereka orang-orang yang sabar Di dalam ayat yang lain Allah SWT Sebutkan Inna ma'iwa fassabiruna ajrahum Bi ghairi hisab Sesungguhnya Pahala orang-orang yang bersabar itu Tidak ada batasnya Kalau ibadah yang lain Allah tentukan Pahalanya Siapa yang melakukan ini Pahalanya sekian Dan seterusnya Ada pun Ya Ibadah sabar ini Maka pahalanya itu Tanpa batas Hanya Allah yang mengetahuinya Dan ayat-ayat yang lain Yang menunjukkan Menggambarkan mulianya sifat sabar ini Bahwasannya ia Termasuk bagian daripada keimanan Kau muslimin Pemirsa Pemerhati salam tipi Yang dimuliakan oleh Allah SWT Tentunya di dalam kehidupan ini Kita akan Merasakan Yang namanya cobaan dari Allah SWT Yang namanya ujian dari Allah SWT Selama kita hidup di muka bumi ini Kita beriman kepada Allah Pasti ujian itu akan datang Silih berganti Allah SWT berfirman Dia adalah Allah Yang menciptakan kehidupan dan kematian Untuk menguji kalian Siapa yang terbaik Amalannya di antara kalian Bahwasannya hidup ini adalah ujian Cobaan dari Allah SWT Dan ujian itu Beragam macam Bentuk dan modelnya Bisa jadi ujian itu berupa sakit Penyakit Penyakit yang ditimpa Ataupun yang dirasakan oleh seseorang Bisa jadi ujian itu berupa Kemiskinan Ekonomi yang sulit Bisa jadi kemiskinan itu berupa Susahnya mendapatkan kerjaan Ataupun mendapatkan anak yang Susah diatur Dan seterusnya Ujian dari Allah SWT Dan ujian itu Kadang bisa datang Dari diri sendiri Dan bisa juga datang Dari luar dirinya Entah itu dari anaknya Dari istrinya Dari suaminya Dari orang tuanya Dari tetangganya Dari temannya Atau dari tempat Bos tempat kerjanya Ujian itu akan terus datang Cobaan dari Allah SWT Itu akan terus datang Dan Satu resep Untuk kita bisa melalui Ujian-ujian tersebut adalah Bersabar Bersabar Akan takdir Allah SWT Seorang yang Merasakan Satu penyakit Dia harus sabar Dalam melewati Ujian ini Dia harus yakin Itu datangnya dari Allah Musibah itu datangnya dari Allah SWT Dia bersabar Maka pada waktu itu Dia akan mendapatkan Pahala yang besar Dari Allah SWT Atau takkala dia mendapatkan Tetangga yang tidak baik Jiron yang sering mengganggu Harus bersabar Karena memang di dunia ini Ujian demi ujian akan terus Silih berganti Dan kita semua harus lalui itu semua Dengan kita bersabar Karena Sabar akan takdir Allah itu Wajib Wajib hukumnya Ketika Allah telah Mentakdirkan Terhadap diri kita Sesuatu Yang mungkin kita menganggapnya itu adalah Suatu yang Berat Suatu yang sulit Suatu yang menyedihkan Maka wajib bagi kita Bersabar Sabar hukumnya Wajib Maka Perlu kita ketahui Apa itu sabar Sabar itu secara bahasa Al-Habesuh Artinya dia menahan Ya itu secara bahasa Ada pun secara istilah Dia menahan Ya jiwanya dari berkeluh Kesah Menahan lisannya dari Ya Mengeluh Ya Dan menahan Anggota badannya dari Sesuatu yang Menunjukkan dia itu tidak Relakan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala Itulah sabar Itulah hakikat sabar itu Dia menahan diri Dari apa-apa Yang menyebabkan Allah Subhanahu wa ta'ala Murkah Ya Dan sabar ini Ada beberapa macam Ya Disebutkan oleh Para ulama Ada tiga macam Bentuk kesabaran Ya Yang pertama Sabar Di dalam menjalankan Ketaatan Kemudian sabar Di dalam meninggalkan Ya Kemaksiatan Dan kemudian sabar Ya Di dalam menghadapi Takdir Allah Subhanahu wa ta'ala Yang Dianggap itu Yang dianggap itu Berat dan Menyusahkan Ya Jadi ini adalah Tiga bentuk sabar Yang Seorang muslim Dan muslim Harus Melaluinya Di dalam kehidupannya Di dalam Ketaatan Di dalam meninggalkan Kemaksiatan Dan di dalam Menghadapi Segala macam Bentuk Takdir Allah Subhanahu wa ta'ala Insya Allah Akan kita sambung Pembahasan ini Setelah jadar Berikut ini Alhamdulillah Alhamdulillah Wassalatu wassalamu Ala rasulillah Yang mabadu Pemirsa Pemerhati Salam TV Yang dimuliakan Alay Allah Subhanahu wa ta'ala Kembali kita Melanjutkan Pembahasan kita Masih di dalam Tema Termasuk Di dalam Keimanan Seorang Bersabar Akan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala Ya Setelah kita Sebutkan tadi Tiga macam Bentuk Kesabaran Yang pertama Bersabar Ya Di dalam menjalankan Perintah Allah Subhanahu wa ta'ala Ya Tentunya perintah Allah Subhanahu wa ta'ala Sangatlah banyak Ya Menjalankan Solat yang lima Waktu Ya Menjalankan Ibadah puasa Ya Menjalankan Ibadah haji Dan umrah Dan seterusnya Ini memerlukan Kesabaran Ya Bagaimana Seseorang bisa Ya Melangkahkan Kakinya Menuju Masjid Setiap hari Lima Waktu Ya Itu yang Wajib Saja Ya Belum lagi Yang nafilah Yang sunnah Sunnah Bagaimana Seseorang Bisa menahan Dirinya Dari makan Dan minum Yaitu melakukan Ibadah puasa Ini butuh Kesabaran Ya itulah Tadi kita sebut Sabar yang pertama Tadkala seseorang Menjalankan Perintah Allah Semua Perintah Allah itu Membutuhkan Kesabaran Di dalam Melaksanakannya Ya Seseorang Mengeluarkan Infak Mengeluarkan Zakat Telah capek Dia mengumpul Ngumpulkan Harta Namun Allah Perintahkan Untuk mengeluarkan Sebagiannya Ini kalau tidak Ada kesabaran Tidak sanggup Dia mengeluarkan Hal tersebut Demikian pula Sabar Di dalam Meninggalkan Kemaksiatan Membutuhkan Kesabaran Karena Tidak dipungkiri Bahwasannya Syahwat Manusia ini Senantiasa Mengajak kepada Sesuatu Yang enak-enak Sesuatu Yang mungkar Berlezat 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 Ini semuanya Harus Ditinggalkan Dengan Kesabaran Ya Sabar Dia meninggalkan Ya Mendengarkan Hal-hal Yang Dimurkai Allah Subhanahu Wattal Karena Telinga Senantiasa Menginginkan Mendengar Hal-hal Yang Dimurkai Allah Demikian Pula Sabar Menahan Matanya Dari melihat Hal-hal Yang diharamkan Allah Menahan Lisannya Dari Berbicara Yang dimurkai Allah Harus Sabar Sampai Kapan Sampai Kiranya Allah Subhanahu Wattal Memanggil Kita Iya Kemudian Bersabar Akan Takdir Allah Subhanahu Wattal Karena Kalau kita Melihat Tidak selamanya Allah Itu Mentakdirkan Kita Suatu Yang Kita Melihatnya Itu Suatu Yang Gembira Tidak Akan Berlalu Hari-hari Yang Gembira Akan Datang Hari-hari Yang Menyedihkan Iya Maka Itu Semua Harus Kita Lalui Dengan Bersabar Sampai Kapan Kita Bersabar Sampai Kita Dipanggil Allah Subhanahu Wattal Nabi Mengatakan Di dalam Hadisnya Kalian Harus Bersabar Sampai Kiranya Kalian Menjumpaiku Nanti Di telaga Jadi Kalau ada Hari ini Orang Mengatakan Kesabaranku Sudah Habis Katanya Aku Sudah Tidak Sabar Lagi Sampai Kapan Aku Harus Bersabar Maka Ini Perkatan Perkatan Yang Tidak Benar Karena Kesabaran Itu Tidak Ada Batasnya Terus Kita Lakukan Sampai Kiranya Kita Menemui Allah Subhanahu Wata'ala Karena Telah Kita Sebutkan Tadi Di Muka Bumi Ini Ujian Terus Cobaan Terus Selama Kita Beriman Kepada Allah Terus Akan Datang Ujian Dan Cobaan Itu Dan Itu Semua Membutuhkan Kesabaran Di antara Dalil yang Dibawakan oleh Penulis Berkaitan Tentang Tema Ini Yang Pertama Firman Allah Subhanahu Wata'ala Di dalam Surat At-Tagabun Allah Subhanahu Wata'ala Berfirman Apapun Musibah Yang Ditimpakan Kepada Seseorang Itu Tidak Lain Dan Tidak Bukan Atas Izin Allah Subhanahu Wata'ala Atas Takdir Allah Subhanahu Wata'ala Atas Kehendak Allah Subhanahu Wata'ala Apapun Bentuk Musibah Bentuk Ujian Yang Dirasakan Oleh Seseorang Itu Tak Keluar Dari Takdir Allah Subhanahu Wata'ala Ini Harus Kita Yakini Dan Barang Siapa Yang Beriman Kepada Allah Tetkala Turun Musibah Allah Beri Dia Hidayah Al-Qamah Rahimah Allah Memberikan Tafsir Daripada Ayat Ini Dia Itu Adalah Seorang Laki-laki Yang Mendapatkan Musibah Kemudian Dia Memahami Bahasa Musibah Itu Datangnya Dari Allah Kemudian Dia Pun Ridha Dan Menyerahkan Urusannya Kepada Allah Subhanahu Sehingga Kita Sering Melihat Ada Orang-orang Yang Dia Mendapatkan Musibah Tetapi Kalau Kita Melihat Dia Seperti Biasa Saja Kok Mudah Dia Melewati Musibah Tersebut Terkadang Kalau Kita Tarik Kepada Diri Kita Mungkin Kita Tidak Sanggup Menjalani Apa Yang Dia Rasakan Itu Tapi Kok Kita Melihat Dia Itu Mudah Dia Menjalannya Bisa Jadi Orang Tersebut Adalah Orang Yang Mendapatkan Hidayah Dari Allah Karena Dia Ridha Dan Menyerahkan Urusannya Kepada Allah Karena Itu Janji Allah Allah Sebutkan Di dalam Ayat Ini Barang Siapa Yang Beriman Kepada Allah Maka Allah Akan Beri Hidayah Hatinya Sehingga Dia Pun Mudah Melalui Ujian Dan Cobaan Ya Mungkin Seseorang Tidak Mudah Menjalaninya Tapi Bagi Orang Yang Mendapatkan Hidayah Dari Allah Apa Yang Susah Ya Jadi Tafsiran Daripada Ayat Ini Yaitu Orang Yang Mendapatkan Musibah Kemudian Dia Paham Bahwasannya Musibah Itu Datangnya Dari Allah Kemudian Dia Penderirah Dan Menyerahkan Urusannya Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itulah Orang Yang Mendapatkan Hidayah Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Apa Musibah Yang Kita Rasakan Di Muka Bumi Ini Harus Kita Yakini Itu Datangnya Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Artinya Allah Yang Mentakdirkan Hal Tersebut Kemudian Kita Pun Bersabar Karena Sabar Itu Wajib Sebagaimana Kita Jelaskan Tadi Sabar Itu Tingkatan Yang Yang Disebut Dengan Kewajiban Wajib Seseorang Itu Bersabar Tingkatan Yang Berikutnya Yaitu Ridha 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 Dengan Takdir Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ini Hukumnya Mustahab Ini Kedudukan Di Atas Sabar Jadi Ridha Ini Adalah Kedudukan Di Atas Kesabaran Artinya Dia Ridha Ketika Allah Mentakdir Kannya Suatu Hal Dia Ridha Kemudian Makom Yang Tertinggi Kedudukan Yang Lebih Tinggi Daripada Ridha Ini Adalah Yang Disebut Dengan Syukur Dia Bersyukur Tentunya Ini Tidak Mudah Ketika Dia Mendapatkan Ujian Justru Dia Bersyukur Kepada Allah Pada Waktu Itu Ini Makom Yang Paling Tinggi Dimana Dia Menjadikan Ujian Itu Sebagai Bentuk Penghapusan Dosa Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Bentuk Bagaimana Allah Menaikkan Derajatnya Sehingga Dia Pun Bersyukur Tadkala Datang Musibah Dia Bersyukur Kepada Allah Ini Puncak Tertinggi Kedudukan Tertinggi Yang Tentu Tidak Mudah Seminimal Minimal Yang Kita Sebutkan Tadi Dia Bersabar Kalau Datang Musibah Sabar Artinya Dia Menahan Lisannya Dari Mengeluh Menahan Jiwanya Dari Dari Keluh Kesah Dan Menahan Anggota Badannya Dari Hal-hal Yang Yang Tidak Dari Allah Subhanahu Wata'ala Kau muslimin Pemirsa Pemerhati Salam TV Yang Dimuliakan Allah Subhanahu Wata'ala Jadi Itu Adalah Tafsiran Dari Surah At-Tagobun Tadi Bahasanya Orang Yang Mendapatkan Hidayah Dari Allah Subhanahu Wata'ala Adalah Orang Yang Tadkala Ditimpa Musibah Dia Menyadari Musibah Datang Dari Allah Kemudian Dia Rida Akan Musibah Tersebut Dan Dia Menyerahkan Urusannya Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Kemudian Wafi Sahih Muslim An Abi Huraira Cha'ana Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Aqal Ithnatani Finnasih Huma Bihim Kufrun At-ta'nu Finnasabi Wanniyahatu Alal Mayiti Dari Abu Huraira Bahasanya Rasulullah Sallallahu Aleyhi Sallam Pernah Bersabda Bisa Menyebabkan Seseorang Terjerumus Kedalam Kekufuran Kekufuran Yang dimaksud Disini Kupur Kecil Al-Kufru Dunal Kufr Ini disebut Dengan Kupur Kecil Dua Sifat Tersebut Adalah At-ta'nu Finnasabi Wanniyahatu Alal Mayiti Yang Pertama Itu Mencela Nasab Mencela Nasab Ini Termasuk Kekufuran Kukur Kecil Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ciptakan Manusia Ini Bersuku-suku Berbangsa-bangsa Supaya Mereka Saling Mengenal Bukan Saling Berbangga-bangga Bukan Saling Mengejek Satu Sama Lain Bukan Akan Tetapi Lica'arahu Supaya Mereka Saling Mengenal Inna Akramakum Indallahi Atkakum Dan Yang Paling Mulia Diantara Manusia Itu Bukan Orang Arab Bukan Orang Malaysia Bukan Orang Indonesia Akan Tetapi Yang Paling Mulia Itu Timbangannya Adalah Ketakwaan Siapa Yang Bertakwa Diantara Kalian Itulah Yang Paling Mulia Di Sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ciptakan Manusia Bersuku Suku Di Indonesia Ini Banyak Suku Ada Suku Batak Suku Minam Suku Sunda Dan Sebagainya Allah Yang Ciptakan Itu Allah Yang Bentuk Itu Supaya Manusia Saling Mengenal Bukan Saling Berbangga Bangga Dengan Sukunya Bukan Saling Untuk Mencelah Satu Sama Lain Bukan Kalau Kita Melihat Kita Buka Sedikit Di Media Sosial Berapa Banyak Manusia Satu Sama Lain Saling Mengejek Entah Itu Dengan Tujuan Yang Benar Atau Saling Bercanda Maka Itu Tidak Benar Itu Termasuk Kekufuran Kata Nabi Sallallahu Dan Yang Berikutnya Anniyah Meratapi Mayat Meratapi Mayat Ini Termasuk Perkara Jahiliyah Terkala Seseorang Meninggal Kemudian Salah Satu Dari Keluarganya Pun Menyebut Nyebutkan Kebaikannya Sambil Meratap Menangis Meraung Meraung Seakan Akan Dia Tidak Menerima Takdir Allah Tidak Bersabar Akan Takdir Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ini Perbuatan Yang Menyebabkan Kekufuran Ada pun Menangis Biasa Mengeluarkan Air Mata Terkala Ada Sana Keluarga Yang meninggal Dunia Itu adalah Hal Yang Biasa Dan Yang Demikian Itu Dilakukan Oleh Nabi Kita Muhammad Sallallahu Sallam Yang Terlarang Yang Tercelah Itu Adalah Meratap Menangis Meraung Yang Memukul Mukul Badan Mengoyak Baju Dan Sebagainya Yang Mengisyaratkan Dia Itu Tidak Terima Akan Takdir Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu Yang Terlarang Dan Ini Masih Ada Dijumpai Di Sebagian Kalangan Ya Kala Meninggal Salah Satu Anggota Keluarganya Dia Berteriak Teriak Ya Seakan Akan Takdir Itu Tidak Tepat Pada Waktu Tersebut Kau Muslimin Yang Dimulai Allah Subhanahu Wa Ta'ala Insyaallah Kita Sambung Pembahasan Ini Setelah Berikut Alhamdulillah Assalamuala Assalamuala Rasul Allah Yang Mabadu Pemirsa Pemerhati Salam TV Yang Dimuliakan Alhamdulillah Subhanahu Wa Ta'ala Kembali Kita Melanjutkan Ganjian Kita Masih Di Dalam Tema Termasuk Di Dalam Keimanan Seseorang Bersabar Akan Takdir Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kita Melanjutkan Membacakan Matan Yang Dituliskan Oleh Penulis Dari Ibn Mas'ud Dirawatkan Secara Marfu Bukan Dari Golongan Kita Orang-orang Yang Memukul Pipinya Terkala Turun Musibah Sebagian Orang Memukul Anggota Badannya Ataupun Mengoyak Ngoyak Pakaiannya Sebagai Bentuk Ketidak Ridhaan Akan Takdir Allah Wa Da'a Bida'wal Jahiliyah Dan Orang-orang Yang Menyeru Dengan Seruan Jahiliyah Sebagian Ulama Mengatakan Dengan Seruan Untuk Panatik Terhadap Suatu Kaum Tiga Perbuatan Ini Termasuk Kedalam Dosa Besar Karena Nabi Mengatakan Ataupun Di dalam Riwayat Ini Disebutkan Laisa Minnah Bukan Dari Golongan Kita Model Teks Seperti Ini Kita Jumpai Di dalam Hadis Hadis Nabi Ini Disebutkan Oleh Para Ulama Menunjukkan Bahwasannya Perbuatan Tersebut Termasuk Kedalam Dosa Besar Di dalam Hadis Yang Lain Mangos Shana Pala Seminna Siapa Yang Berbuat Curang Di antara Kita Itu Bukan Dari Golongan Kita Ini Disebut Oleh Para Ulama Termasuk Ciri Dari Dosa Besar Yang Mana Ini Semua Menunjukkan Ketidaksabaran Seseorang Ketika Mendapatkan Musibah Karena Ketidaksabaran Seseorang Itu Ada Kalanya Dia Ungkapkan Dengan Lisannya Ada Kalanya Di dalam Hatinya Dan Ada Kalanya Dia Ungkapkan Dengan Anggota Badannya Sebagian Orang Dengan Memukul Anggota Badan Yang Lain Memukul Menampar Pipi Sebagian Lagi Mengoyak Ngoyak Wakayannya Ataupun Mencabut Cabut Rambutnya Dan Sebagainya Yang Menunjukkan Dia Itu Tidak Ridha Akan Takdir Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Ini Kata Nabi Termasuk Daripada Dosa Besar Yang Tentunya Harus Kita Tinggalkan Kemudian Dari Anas Radiyallahu An Bahasanya Nabi Kita Muhammad Sallallahu A'la Sallam Pernah Bersabda Iza Rambut Ad Ad Jalalahu Al 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 Bersambung Fit Dunia Ya Ketika Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menginginkan Kebaikan Bagi Seorang Hamba Allah percepat itu hukuman di dunia Ketika Allah menginginkan keburukan bagi seorang hamba Maka Allah tahan itu hukuman Allah tidak balas di dunia Akan tetapi Allah akan tunaikan secara sempurna nanti di akhirat Jadi di dalam hadis ini ada dua perkara Yang pertama perkara yang menunjukkan Tanda Allah mencintai seseorang Tanda Allah menginginkan kebaikan bagi seseorang Yaitu Allah segerakan hukuman itu di muka bumi ini Hukuman itu bisa berupa musibah, ujian, dan lain sebagainya Maka seorang muslim dan muslimah Terkala dirinya mendapatkan musibah, mendapatkan ujian, apapun itu bentuknya Dia mengingat hadis ini Bahwasannya itu salah satu bentuk ataupun tanda Allah menginginkan kebaikan baginya Sebab Allah tunaikan di dunia Artinya tidak mungkin Allah Memberikan hukuman, memberikan Ujian Melainkan pasti ada kesalahan yang dilakukan oleh seorang hamba Dan tentunya kesalahan itu harus dibalas Bisa jadi pembalasan itu di dunia Ataupun di akhirat Bagi orang-orang yang tidak mendapatkan ampunan dari Allah Jadi dia ingat hadis ini Ketika mendapatkan musibah Apapun bentuknya Ujian, apapun bentuknya Cobaan Maka dia ingat Bisa jadi ini adalah bentuk balasan dari Allah di muka bumi Artinya apa? Ketika seseorang Sudah dibalas oleh Allah di muka bumi Maka di akhirat tidak mungkin dibalas lagi Ya Allah tidak mungkin membolemi seseorang Ya Dan apabila dia mendapatkan dia musibah di dunia Maka di akhirat dia akan dapat Maka Orang yang mendapatkan musibah dia akan lapang dadanya Dia berkeyakinan Kelak di akhirat dia sudah tidak akan mendapatkan lagi Karena Allah telah balas di muka bumi ini Sebaliknya orang-orang yang Allah inginkan keburukan Maka Allah tahan Hukuman itu Allah tahan Sampai kelak pada hari kiamat Allah balas secara sempurna Tentunya di akhirat hukuman itu jauh lebih besar Jauh lebih berat Jauh lebih pedih Kita mengetahui di bungka bumi ini Berapa lamalah seseorang akan mendapatkan ujian Selama lama Makhluk Atau selama lama manusia hidup Disebut kalau Nabi kita Muhammad SAW Umur umatku itu antara 60 sampai 70 Dan sedikit yang lewat daripada itu Ya 60-70 tahun seseorang mendapatkan Ataupun merasakan ujian Kelak di akhirat sudah tidak mendapatkan lagi Padahal di akhirat Maka Waktu itu tidak ada batasnya Waktu itu sangat panjang Maka tidak ada batasnya Sehingga Ketika seseorang mendapatkan musibah di muka bumi ini Yakinlah Itu tidak lama Suatu hari Dia akan berakhir Setidak-tidaknya berakhir dengan kematian dirinya Ketika dia sudah kembali nanti ke akhirat Masuk ke dalam surga Allah Disebutkan di dalam hadis Satu celupan Di dalam surga itu melupakan semua Masalah-masalah yang ada di muka bumi ini Satu kali diculupkan ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala Sebentar saja dimasukkan ke dalam surga Kemudian dikeluarkan Masalah-masalah yang pernah dia rasakan Kesedihan-kesedihan yang pernah dia lalui Itu hilang sirnah Sudah terhapus Karena kenikmatan sejenak Yang ada di dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudian di dalam hadis yang lain Nabi kita Muhammad SAW Pernah bersabda Inna idhamal jaza'i ma'idhamil bala Wa inna Allah ta'ala Wa inna Allah ta'ala Siapa yang ridho akan ujian Allah Maka baginya keridhoan Allah Subhanahu wa ta'ala Barang siapa yang murka Maka baginya murka Allah Subhanahu wa ta'ala Al jaza'i min jinsil amal Balasan sesuai dengan perbuatan Dia ridho Allah ridho Dia marah murka Allah pun bisa murka kepadanya Ya Jadi di dalam hadis ini Kita tegaskan sekali lagi Bahwasannya Tetkala Allah mencintai satu kaum Maka Allah akan turunkan bala Allah akan turunkan musibah Dan tentunya Semua itu harus dilewati Dengan kesabaran Kita harus latih diri kita Untuk bersabar Ya ini tidak mudah Tapi bisa Ya maka disebutkan di dalam hadis Wa man yata sabbar Yusabbirullah Barang siapa yang berusaha Untuk bersabar Melatih diri untuk bersabar Allah bantu dia Menjadi orang yang bersabar Tapi harus kita mulai dari diri kita Ya pertolangan Allah itu Tetkala kita mulai dari diri kita Ya Kita berusaha untuk bersabar Berusaha menahan lisan kita dari mengeluh Menahan jiwa kita Hati kita dari Ya Keluh Kesah Dan menahan anggota badan kita dari Hal-hal yang Tidak diri dari Allah subhanahu wa ta'ala Maka pada waktu itu Yusabbirullah Allah akan bantu dia menjadi orang yang bersabar Ya Tentunya Tetkala seseorang mendapatkan pertolongan dari Allah Maka segala sesuatu akan menjadi mudah Ya Kita sangat butuh akan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala Jangan kita sandarkan Kepada diri kita Akan tetapi senantiasa kita meminta pertolongan Meminta bantuan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dalam hal bersabar juga demikian Kita meminta kepada Allah Agar kiranya Allah subhanahu wa ta'ala Jadikan kita orang-orang yang bersabar Ya Sambil kita terus melatih Diri kita Untuk bersabar Ya Karena memang Satu sifat ini Merupakan sifat yang sangat mulia Yaitu bersabar Bahkan disebutkan di dalam hadis Ya Tidaklah seseorang itu mendapatkan Satu anugerah Yang lebih baik Dan lebih luas Daripada sabar ini Tidak ada disana pemberian yang lebih baik Dan lebih luas Kata Nabi SAW Daripada sabar Artinya sabar ini merupakan pemberian Allah Yang sangat baik Yang sangat luas Ya Oleh karenanya senantiasa kita Melatih diri kita Melatih Terus Agar kita bersabar Ya Dan itu semua Bisa Ya bukan sesuatu yang mustahil Ya Kau muslimin Pemirsa Pemerhati Salam TV Yang dimulai Kena oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Intinya Kesabaran itu Di dalam keimanan Seperti Kedudukan Kepala Di dalam anggota badan Orang yang beriman Senantiasa butuh Kesabaran Layaknya badan ini Butuh Akan kepala Iman tidak akan bisa tegak Kecuali dia Ada kesabaran padanya Demikian pula Badan Sesempurna apapun Kalau tidak ada kepala Maka dia tidak akan pernah hidup Ya Demikianlah kedudukan Kesabaran itu Di dalam keimanan Dia sangat organ Ya Karena memang kehidupan kita ini Akan kita lalui Beragam macam Ujian dan Dan cobaan Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala Jadikan kita orang-orang Yang bersabar Di dalam Ya Menjalani kehidupan ini Di dalam menjalankan Perintah Allah Di dalam meninggalkan Semua larangan Allah Dan juga Di dalam Menghadapi Takdir-takdir Allah Subhanahu wa ta'ala Kira-kira demikian Yang bisa kita sampaikan Pada kesempatan kali ini Semoga yang sedikit ini Memberikan pencerahan Bagi kita semua Agar kiranya kita Tetap terus Menjadi orang-orang Yang bersabar Orang-orang yang bertauhid Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Demikian yang bisa kita sampaikan Wa akhiru dakwana Anilhamdulillahi Rabbil Alamin Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Terima kasih telah menonton!